bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya abdulrahman dari botanical soroko menyampaikan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tools interactive quiz pada kelas point fitur yang pertama yang akan coba kita bahas adalah berkaitan dengan multiple choice jadi pada saat kita sudah selesai menginstall ingnow class point maka di interactive quiz di interactive quiz akan muncul sebanyak lima tools akan muncul sebanyak lima tools terus yang pertama adalah multiple choice kemudian word loud kawan kata kemudian short answer kemudian slide drawing dan image upload ya mari kita bahas berkaitan dengan multiple choice untuk multiple choice pilihan ganda maka kita dapat membuat soal ya soal pilihan ganda mematikan seperti biasa makanya laman untuk mengunduh kemudian di atas point kedapat di adalah kemudian ah misalnya nih ini 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 saya di net kemudian 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 Oke ini Oke jadi kita bisa supaya ini soalnya misalnya soalnya seperti ini nah bagaimana caranya agar supaya ini menjadi soal pilihan ganda dan dapat diakses oleh siswa atau diakses oleh beserta caranya pada menu ignore class point kita pilih submenunya interactive quiz dan pilih multiple choice ya pilih multiple choice klik Nah setelah kombol multiple choice nya sudah ada di dalam slide ini maka di bagian kanan akan muncul mode pengaturannya di number of choices itu berarti ada berapa pilihan pada soal kita pada soal ini ada empat pilihan kemudian jika dicentang allow selecting multiple choice itu berarti lebih dari satu jawabannya kemudian kalau misalnya hanya satu maka kita centang has correct answer nah disini kita pilih yang mana kunci jawabannya kunci jawabannya misalnya D nah seperti itu selanjutnya selanjutnya untuk mode competition ini nanti kita akan membahas ya membahas nah sekarang di mode playnya atau opsi dimainkan ada tiga yang pertama start question with slide jadi ketika di slide show maka pertanyaannya ini langsung jalan kemudian minimize result windows window jadi ini bisa di minimize respondent respondent yang menjawab itu bisa tidak terlihat ya di minimize saja kemudian ini waktu untuk mengirimkan jawaban di ini bisa diatur satu menit atau beberapa menit untuk simulasi jadi pertama ini saya hanya mengatur pada S correct answer jadi soal ini memiliki pilihan atau kunci di pada saat seperti ini saya slide show ya saya slide show maka maka Oh ini masih ada 193 saya kosongkan dulu kelasnya ya masih di kelas yang siang tadi dan ibu kode kelasnya 69268 ya saya coba melihatkan bagaimana jika seseorang mau bergabung ya jadi saya akan gabung ke kelas poinnya ya kelas poin.app ya jadi di powerpoint tadi kita bergabung dengan kode kelas 69268 ya 69268 oke ini masih ya masih berputar-putar kemudian ini nama serta misalnya Rahman kemudian klik join nah disini sudah tampak isi dari slide yang dimaksud ya isi dari slide yang dimaksud tapi peserta belum bisa menjawab nah disini akan muncul pernyataan when the presenter ask a question from class point you will see it here and be able to submit your answer jadi ketika saya mengklik tadi mengklik tadi tombol mengklik tombolnya ini multiple choice maka akan muncul di siswa akan muncul di siswa jadi ini sudah ada opsi sudah ada opsi jawaban jadi laman untuk mengunduk class point adalah ini bisa klik ini sepanjang belum disubmit maka kita masih bisa mengirimkan tapi apabila tersudah disubmit dikirimkan maka tidak boleh lagi diganti ya jadi misalnya saya pilih option D baru setelah itu submit maka di guru itu akan tampak seperti ini jadi ada satu orang seandainya ini diakses lebih dari satu orang dan variasi jawabannya akan muncul ada di A ada di B ada di C dan ada di D bisa melihat siapa yang memilih yang memilih D yang memilih D itu Abdulrahman oke seperti itu nah di bagian bawah di bagian bawah ini ada tampil jumlah orang yang mengirimkan yang sudah submit kemudian ini timer atau waktu berjalannya ya sudah berapa menit ini hanya tampil di guru atau presenter kemudian ini untuk menutup submission apabila pilihan jawaban ini ingin ditutup tidak terlihat oleh audience maka kita klik ini ya maka ini akan tidak terlihat di di room meet ataupun Zoom ataupun Teams kemudian bisa di nonaktifkan musiknya ya seperti itu nah di live status itu juga akan terlihat siapa yang sudah submit dan siapa yang masih pending pada contoh ini hanya satu responden maka hanya terlihat akan terlihat bahwa pendingnya itu sudah 0 oke itu untuk eh penjelasan tentang eh kondisi dimana ketika kita memberikan soal pilihan ganda nah kita close submission untuk mengakhiri pengiriman jadi bisa di klik so correct answer untuk menunjukkan eh jawaban yang benar ya jawaban yang benar kemudian jika grafiknya ini ingin dimasukkan ke powerpoint maka tinggal insert result slide maka akan masuk ke slide kita di belakang kemudian eh tombol berikutnya yang yang penting untuk diingat selalu adalah ingat untuk save for review ya save for review klik nah maka data respon ini akan tersimpan di slide presentasi kita nah setelah itu kita bisa exit slide show kemudian bapak dan ibu eh tipe multiple choice ini ada dua ya ini ini untuk tipe yang standar nah sekarang bagaimana jika kita ingin ya jika kita ingin membuat mode competition ya jika kita ingin membuat mode competition maka saya coba ambil soal yang sama untuk menunjukkan apa perbedaannya ya dengan mode competition untuk mode competition ini untuk akun untuk akun akun pro maka eh eh lanjut ya untuk mode competition setelah dibuat soalnya seperti ini atau bapak dan ibu itu sebenarnya bisa ke capture dari soal-soal yang bapak dan ibu sudah miliki apakah dari word ataupun dari pdf capture saja kemudian copy ke class point dan pengaturannya seperti tadi ini ya ingo class point kemudian kita masuk di multiple choice nah sekarang kita klik karena ini mau dijadikan sebagai bahan ujian misalnya seperti itu atau ulangan bulan harian atau quiz yang ingin ambil nilainya maka kita masuk ke mode competition nah ini bisa untuk lombah nih jadi nanti akan ada papan leaderboard nya ya nah kunci pilihannya ya kuncinya ada di D kemudian 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 tadi ini start question with slide saya tidak centang saya akan centang ya centang kemudian eh saya minimize kalau tadi itu tampilkan langsung nah sekarang kalau di minimize itu akan tidak tampil ya nah kemudian saya atur waktunya hanya di 15 detik atau terlalu cepat saya atur ke 30 detik nah ini ya jadi ini adalah pengaturan untuk multiple choice dengan mode kompetisi oke nah kita lakukan slide show ya kita lakukan slide show klik slide show maka akan tampil seperti ini nah langsung otomatis tanpa mengklikkan tadi tombol perintahnya dan tidak terlihat opsi tadi A B C D jadi langsung minimize dan yang muncul di siswa akan seperti ini ya langsung seperti ini misalnya saya pilih C kemudian saya submit maka di slide show ini tidak tampil tapi sudah ada keterangan bahwa ada satu orang yang sudah mengirim nah bagaimana caranya menampilkan tadi tinggal klik di sini tidak akan terlihat ya terlihat dan otomatis berhenti setelah 30 detik ya nah ini ditampilkan leaderboardnya bisa tampilkan show correct answer kemudian kalau kita ingin menampilkan leaderboardnya tinggal klik leaderboard ya nah ini akan ditampilkan seandainya lebih dari satu ya lebih dari satu peserta maka ini akan ditampilkan susunannya bawa sekian banyak kalau ada 200 maka dimuat sebanyak enam saja di leaderboard ini kemudian kalau ingin diambil nilainya untuk diekspor ke Excel maka show table kemudian export as CSV nah ini bisa diekspor jadi datanya kalau misalnya banyak nih biasanya kalau set show table itu hanya 20 saja rangkaian 1 sampai rangkaian 20 yang ditampilkan dan pedomannya adalah perhatikan correct ya presentase benarnya jangan perhatikan skornya karena skornya ini berdasarkan pada kecepatan peserta mengirimkan jawabannya jadi yang diperhatikan adalah presentase nilai benarnya oke seperti itu close nah sehingga itu bedanya antara nah jadi bedanya antara ini kalau yang pertama ini multiple choice biasa ya kemudian ini tidak bisa diekspor ke Excel tapi kalau menggunakan multiple choice dengan mode kompetisi maka ini datanya bisa di export ya bisa di export ke Excel nah pada saat sudah tidak melakukan slide show maka datanya ketika tombolnya ini sudah berwarna hijau itu berarti ada data response di dalamnya bisa di view response nya klik saja disini maka akan kelihatan datanya ya seperti itu pembahasan berkaitan dengan pembahasan berkaitan dengan fitur multiple choice pada interactive quiz yang pertama oke demikian bapak dan ibu penjelasan berkaitan dengan multiple choice pada interactive quiz di kelas point saya Abdurrahman dari Petanika Suratku menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati